Hai semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku Hari ini aku bakalan nge-review Sari Ayu Chainsaw Moisturizer Yang memang sempet booming pada masanya ya Jadi kalau kalian mau tau review-nya seperti apa Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu Youtube channel aku Dan jangan lupa untuk nyalain bell notification-nya Biar kalian tau kalau ada video baru di Youtube channel aku And now, keep on watching Seperti biasa, formalitas dulu Aku bakalan nge-mentarin dulu visualnya seperti apa Jadi seperti ini tampilannya Keterangan dasar produknya ada di depan Sampai netonya juga ada Terus disini juga ada logo halalnya Disamping sini kosong Disini cuma kayak ada ya pattern bunga dari shade range-nya Di atasnya disini ada nama shade-nya Terus di belakang itu ada claim, perhatian, ingredients, radius by, bla 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 Nanti aku kasih tau aja di description box yang lebih lengkapnya Ini dia datang dengan tube Dan ini mohon maaf ya Karena online shopnya nggak ngasih bubble wrap gratis gitu sama aku Jadinya ya agak penyok gitu ya Dalamnya nggak apa-apa sih Yang paling aku suka adalah depannya gitu tuh Dia warna emas gitu ya Untuk mulut botolnya datang dengan seal seperti ini Mulut botolnya kecil ya Jadi gampang untuk diatur Segimana banyaknya produk yang mau kita keluarin Dan aku mau ngomongin warna dan teksturnya Sebenernya kalau di video itu lebih putih dan lebih kuning Tapi in real life itu dia agak sedikit orange Dan agak neutral gitu ya Peachy-peachy pink neutral gitu Jadi kayak 30% warna kuning 70% percampuran peach pink gitu Nanti aku bakal fotoin aja Warna asli tanpa flash-nya disini Teksturnya liquidy creamy gitu Dan yang sangat jelas disini adalah Finish-nya dewy Bukan matte, oke Tinset Moisturizer-nya Sari Ayu ini Udah lama keluarnya Mungkin awal 2018 Aku lupa lagi ya Pokoknya ini sebenernya dia udah lama Tapi dia baru ke-up Tinset Moisturizer-nya itu Pas tahun ini ya Karena ada Rollover Reaction Compact Cushion Tinset Moisturizer Dan juga karena ada Makeover Power Skin Radiant Tinset Moisturizer Makanya dia ter-up kembali Padahal dia udah lama ya launchingnya Cuman karena dia kayak jadi Underrated product gitu Makanya orang-orang kayak langsung nyari Oh nih ada Tinset Moisturizer Yang sebenernya bisa nih kita cobain gitu Sekarang aku bakalan kasih tau aja Ada yang maunya setiap lah Aku bakalan langsung aja Pake si Sari Ayu Tinset Moisturizer Keep in mind Awalnya tangan aku dulu ya Yang lebih cerah Jadi nanti kalian bisa nilai sendiri Seperti apa performanya di kulit aku Warnanya ya Apalagi ini Ring light itu terang Jadi aku bakalan pake dua applicator Jadi di sebelah kanan Aku bakalan pake brush Dan yang di sebelah kiri Aku bakalan pake sponge Kalian bisa liat awalnya ya Nih disini aku ada bekas jerawat gini Terus juga aku punya bekas jerawat disini And even skin tone Apakah nanti dia bakalan ngeratain warna kulit aku Dan juga disini ada mata panda Ini di kamera menipu Sumpah Terang banget Oke jadi aku udah selesai ngeblendnya Dan aku bakalan kasih liat dulu Perbedaannya sama tangan aku Gimana? Agak lebih cerah muka kan? Tadi kan udah liat sendiri ya Pada awalnya itu Jauh lebih cerang kulit tangan aku Dibandingkan kulit wajahku Ini aku gak pake primer apa-apa Karena aku pengen ngeliat aja ya Apakah dia tetap nempel Di kulit aku yang Gak dipakein base apa-apa Aku mau ngeliat Apakah dia ada dry pages yang keluar Walaupun aku tuh gak pake primer yang medifying Atau yang moisturizing Bukan karena aku keluar berani tanpa pake primer Ataupun moisturizer dulu Bukan Dan kayak gini hasilnya Kekatan gak sih ya di kamera Dia gak emphasize dry pages aku Padahal aku gak pake moisturizer Macam gitu-gitu Ini gak sama sekali Alhamdulillah Nah kalian bisa liat disini nih Tanda lahir aku masih keliatan Berarti dia gak full coverage Ya kalian mau berekspektasi tinggi seperti apa Dengan tinset moisturizer gitu kan ya Tapi untuk ini Di dagu aku tuh Tersamarkan loh Ini yang paling aku suka Walaupun dia embel-embel itu Tinset moisturizer Tapi dia hampir kayak BB cream Yang medium coverage Terus juga redness aku gak keliatan Dan uneven skin tone aku juga tersamarkan Jadi dia memang menyamarkan Noda bekas jerawat Ya dia tuh agak tersamarkan Dan yang ini tersamarkan Untuk bagian yang pake kuas Walaupun dia gak pake primer apapun Di bawahnya Dia gak meninggalkan strike Atau garis-garis brush Gak sama sekali Ini yang paling aku suka Karena aku suka banget pake brush Dan coverage-nya lebih bagus Dan coverage-nya sedikit lebih Agak kurang dikit aja gitu Dibandingkan di daerah yang pake kuas Jadi aku bakalan ngeberes dulu makeup aku And I'll be right back Oke jadi makeup-nya udah selesai Kayak gini aja Aku mau kasih tau dulu Bedanya pas udah dipakein bedak Udah gak sebegitu cerah banget Kayak awal ya Walaupun dia masih keliatan kayak Agak belang dikit gitu ya Padahal ini aku udah coba Tone down pake bronzer Tapi yaudahlah ya Udah agak mendingan Daripada tadi gitu Oke jadi sekarang Aku bakalan membahas Resultnya kayak apa Aku itu cuma hari ini aja Ngetes Gak pake primer sama sekali Aku tekan-tekan sekali lagi Untuk tetap pake primer apapun Yang biasa kalian pake Sebelum pake makeup tetep harus pake skincare Terus juga sunscreen Dan pake moisturizer Primer kayak gitu-gitu Bukan karena disini ada embel-embel Moisturizer Mentang-mentang dia moisturizer gitu Aku gak pake moisturizer itu No Murni cuman karena aku mau ngetes Apakah dia ada dry patches yang muncul gitu ya Tapi ini gak ada Dan disini aku cukup impressed Karena aku gak pake highlighter sama sekali Tapi dia ada Minggalin glow from within gitu Dia gak bikin aku serat nge-blending Apapun di atasnya Dan itu bagus menurut aku Aku suka base makeup yang seperti itu Mau dia becek kayak apapun Terus diset pake bedak Dan aku pake powder product Jadi atasnya itu gak bikin dia serat di-blend Aku beli ini udah lama Dan aku udah cobain ini Lebih dari 8 kali ya Sejak ini dateng Aku terus-terusan coba Coba sendiri Pake dicampur bedak A Bedak B Pake concealer A Concealer B Terus juga dipakein primer apapun Dicampur pake foundation A Foundation B BB cream A BB cream B Dan aku sempet dia barengan Pake segala macem primer Terus juga segala macem bedak Aku udah cobain Dan dia hasilnya netral ya Dia gak membuat Percampuran dari primer Terus juga pake bedak apapun Itu jadi rusak Ataupun apa Itu gak sama sekali Alhamdulillah Dia gue takut seperti itu Kalo dia pake primer Yang memang lebih melembabkan gitu Ya agak cepet berminyak Karena dia kan Dewey finish gitu ya Cuman yang paling tricky Itu adalah Warnanya Warnanya menipu Jadi pas awal itu Dia seperti ini Cuman in real life Lama kelamaan Makin orange Terus agak nge-pink gitu Dan itulah yang bikin Kusam Kalo aku pake sendiri Itu yang paling aku Sayangkan banget ya Kenapa hasilnya kayak gitu Ini in real life itu Putihan tangan Daripada muka ya Seriusan Tapi kalo di kamera Malah tetep aja putihan muka Itu yang paling aku sebel Karena dia ada SPF 20 Itu yang bikin dia Memberikan white cast Ataupun efek Agak putih gitu ya Di kamera Udah gitu mana Aku kan pake ring light terang ya Itu yang paling aku sebel Karena aslinya tuh Gak gitu Karena aku udah coba dia Di daerah yang bener-bener Panas terik Dan juga yang lagi dingin banget Dia emang jauh lebih Minim oksidasi Di tempat yang dingin Ya perlu kalian ingat Tapi kalo di daerah yang emang panas Itu dia cepet banget oksidasinya Biasanya aku merasakan Oksidasinya itu Satu jam pertama Untuk di set pake bedak tabur aja Di daerah panas Tapi kalo aku ke daerah dingin Oksidasinya itu Dua jam Jadi kayak dia tuh Pelan banget turunnya Jadi gak cepet langsung drop Langsung kucel gitu Enggak Untuk warna nomor dua ya Pokoknya yang PR banget Untuk brand-brand lokal adalah Please untuk banyak Ngeluarin Shade range yang lebih luas Dan juga warna yang lebih warm Yang lebih kuning gitu ya Dimohon untuk Sangat diperhatikan ya Pemilihan warna nih Kebali lagi Aku kasih tau Kalo misalnya Di tempat kalian tuh dingin Gak sebegitu cepat Oksidasinya Tapi kalo tempat kalian panas Dan kalian pake bedak yang kurang banyak Bakalan lebih cepat oksidasinya Aku gak ngerasa dia dempul Kayak pake foundation Gak sama sekali Aku sangat suka formula Dan hasilnya di kulit aku Cuman aku paling benci banget Sama warnanya Jadi aku bakalan kasih tau Kelebihan dan kekurangannya Disini aja Harganya segini Pas aku beli di Shopee Ini pas yang ada minimal belanja 0 rupiah itu Kalo kalian nanya Apakah ini worth it untuk dibeli? Ya ini sangat-sangat worth it Untuk dibeli ya Untuk ketahanannya Aku bakalan share aja Di description box Atau di kolom komentar Oke segitu aja Review dari aku Terima kasih udah nonton Semoga membantu Semoga bermanfaat Semoga teracuni Dan dadah Semoga bertemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya